Halo ko friends, untuk menyelesaikan soal ini kita langsung saja pindah ruaskan menjadi 12 per x plus 1 dikurangi x per 6, kurang dari 0. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 12 dikali 6. 6 dari sini dengan cara kali silang dikurangi x dikali x plus 1 dengan cara kali silang juga per x plus 1 dikali 6, penyebutnya keduanya dikalikan. Didapat 12 kali 6 adalah 72, dikurangi x dikali x adalah negatif x kuadrat, negatif x dikali 1 adalah negatif x per x plus 1 dikali 6. Kemudian kita ganti bentuknya menjadi negatif x kuadrat min x plus 72 per x plus 1 dikali 6. Kemudian difaktorkan didapat negatif x dikulangi 9 dikali x min 8 per x plus 1 dikali 6. Setelah itu, untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya, kita akan gunakan garis bilangan. Dengan pertama-tama kita cari dulu pembuat nolnya, yaitu dari negatif x dikurangi 9 dikali x min 8 dikali x plus 1. Ini dikali untuk memudahkan saja. Pembuat nolnya, yaitu dari negatif x min 9 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 9. Dari x min 8 sama dengan 0, maka x sama dengan 8. Dan dari x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Setelah itu, kita akan buat garis bilangannya dengan titik-titiknya, yaitu ada negatif 9, negatif 1, dan 8. Karena pada pertidaksamaannya tidak mengandung tanda sama dengan, yaitu hanya kurang dari saja, tanpa sama dengan, Maka, di sini negatif 9 bulatan kosong, negatif 1 bulatan kosong, dan 8 juga bulatan kosong. Untuk mengetahui tanda positif negatifnya, kita coba masukkan x sama dengan 0. Maka, negatif 0 dikurangi 9 dikali 0 dikurangi 8 dikali 0 plus 1. Hasilnya adalah 72. 0 berada diantara negatif 1 dan 8, dan 72 merupakan bilangan positif. Jadi, di sini adalah positif. Karena di sini, negatif x min 9 adalah pangkat 1, di sini juga pangkat 1, dan ini juga pangkat 1. Dengan 1 adalah bilangan ganjil, maka berlaku proses selang-seling. Sehingga di sini negatif, negatif, dan ini positif. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah kurang dari 0, atau menuju ke negatif, maka arah pada garis bilangan ini menuju ke negatif juga. Yaitu di antara negatif 9 dan 1, dan dari 8 ke kanan. Sehingga didapat dari sini, himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari negatif 9 dan kurang dari negatif 1. Dan di sini, karena x dari 8 ke kanan, artinya x lebih dari 8. Jadi, jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.